Saudara-saudari yang terkasih selamat petang berkah dalem Saya pernah menceritakan pengalaman ini Dan saya senang menceritakan pengalaman ini Suatu hari saya sedang mencuci mobil di pasturan Dan ada seorang tamu, ibu-ibu Datang dan melihat saya sedang mencuci mobil itu Ibu itu mengatakan Pak, saya mau ketemu Romo Budi Lalu saya mengatakan Oh ya sebentar, Romonya ada ya? Oh ada, sebentar ya Lalu ibu itu masih bertanya Kalau jam segini ini Romonya sedang apa ya? Wah ya tidak tahu Cepat ya Pak ya? Oh ya sebentar Lalu saya masih sebentar menyelesaikan cuci mobil itu Lalu kemudian saya mau masuk Ibu itu masih mengatakan Cepat ya Pak ya? Iya Terus saya masuk ke pasturan Kemudian ganti pakaian dan pakai pakaian Setelah itu ketemu dia Ibu itu mengatakan Romonya mana? Oh ya saya ini Romonya Saya ini Romonya Oh Romo toh Dia keren mendengar cerita tentang saya Tetapi belum pernah ketemu saya Sehingga ketemu saya pun Dia tidak mengenal siapa yang dicari Dan itulah sebenarnya Apa yang ada di dalam Injil hari ini Orang Yahudi itu Mereka sangat religius Mereka mempunyai aturan-aturan yang begitu banyak Untuk apa? Untuk beribadah Dengan tujuan Untuk menemukan Tuhan Tetapi Setelah mereka menemukan Tuhan sendiri Mereka tidak mengenal Tuhan Ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus Mereka tidak mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selama ini dicari Maka di dalam Injil Itu terjadi suatu perdebatan Dan orang-orang Yahudi itu Karena membanggakan diri Sebagai orang pilihan Lalu mereka merasa tidak berdosa Dan Tuhan Yesus mengatakan Kamu hidup dalam dosa Mereka membanggakan diri Sebagai keturunan Abraham Tetapi Tuhan Yesus mengatakan Kalau kamu itu keturunan Abraham Kamu akan melakukan apa yang dilakukan Abraham Dan Tuhan Yesus menyebutkan Salah satu hal yang begitu menohok orang Yahudi itu Kalau Abraham itu memuji Allah Menyembah Allah Sedangkan orang-orang Yahudi itu Justru mau membunuh Tuhan Yesus Mereka membanggakan diri Mengenal kitab suci Tetapi Tuhan Yesus mengatakan Di dalam Injil Kalau kamu mengenal Allah Kamu akan menuruti firmanku Karena firman yang ada Yang kuberikan itu Berasal dari dia yang mengutus aku Sehingga kalau kita mau kita simpulkan Sebenarnya apa yang terjadi Di dalam Injil ini Adalah Suatu yang disebut sebagai Kalau mau dikatakan Bahaya-bahaya iman Bahaya-bahaya iman itu Kalau kita terapkan dalam hidup kita Yang pertama Bahaya iman zaman sekarang itu Itu bahaya iman subjektifisme iman Subjektifisme iman Dimana orang itu Mereka mengaku sebagai orang katolik Tetapi memiliki ajarannya sendiri Tidak ikut ajaran gereja katolik Saya keren memberikan contoh Mengenai seorang dosen Yang suatu ketika saya diminta Untuk memberikan suatu Sarasehan Saya dijemput oleh seorang dosen Lalu saya naik mobil Dekat dengan dosen itu Dosen itu mengatakan pada saya Romo Saya tidak mau membaptiskan anak saya Sejak kecil Itu kan melanggar ham Besok kalau anak saya sudah gede Biar dia sendiri memilih imannya Lalu Saya mengatakan pada dia Oh bagus pak Kalau bapak Bisa menentukan Anaknya bapak tekan gede Biar dia besok sendiri memilih imannya Kalau bapak bisa menentukan Anaknya bapak tekan gede Lalu maksud Romo apa Nah tadi bapak mengatakan Kalau besok anak saya sudah gede Biar memilih sendiri imannya Nah kalau bapak bisa menentukan Anaknya bapak tekan gede Ya biar besok dia memilih sendiri imannya Maksud saya Ya kemarin saya Merkai bayi itu Umur tiga hari Meninggal dunia Kapan itu Tujuh tahun saya berkati Sudah tujuh tahun meninggal dunia Nah kalau bapak bisa menentukan Anaknya bapak tekan gede Biar dia memilih sendiri imannya nanti Lalu bapak itu mengatakan pada saya Romo Baptisannya bayi kapan toh Lalu saya tanya pada dia Nah anaknya bapak dikasih nama enggak pak Ya saya kasih nama Romo Nah itu bapak melanggar ham Anak kan belum tahu Masuk dikasih nama Seharusnya Hanya dipanggil saja Hei begitu saja Enggak usah dikasih nama Itu melanggar ham Ini contoh Bahaya subjektifisme iman Bapak ini Katolik Tetapi memiliki ajaran imannya sendiri Tidak menurut gereja katolik Karena menurut gereja katolik Bayi yang baru lahir Minggu-minggu pertama Harus dibaptiskan Dan dalam janji pernikahan itu Juga disebutkan bahwa Apakah engkau bersedia untuk Mendidik anak-anak secara katolik Ya saya bersedia Itu bahaya iman yang pertama Yang disebut subjektifisme iman Yang kedua yang disebut Stagnasi iman Kemandekan iman Tidak sedikit orang katolik Meskipun sudah puluhan tahun Menjadi katolik Ya imannya tidak berkembang Baik secara pengetahuan Maupun dalam aksinya Nanti kalau ditanya Ya Yomong apal Sembah yang Sembah bekti Salam Maria Bapak kami Aku percaya Kadang ya tidak apal Tetapi itu tidak di Kek Suwanagung Semarang Bahkan tidak di Indonesia Mungkin di luar planet sana Mungkin di planet sana Bukan disini Disini orangnya Ya baik-baik ya Kecuali yang tidak Kecuali yang tidak Ini stagnasi iman Kemandekan iman Sehingga seringkali Banyak hal itu Sekedar menjadi ritual Ya menjadi ritual Karena tidak ada Kemajuan iman Dan banyak orang katolik Keluarga-keluarga Tidak mengajarkan Bagaimana mendidik iman Secara benar Orang tua tidak mendidik Anak-anaknya dengan iman yang benar Membiarkan begitu saja Itu bahaya yang kedua Bahaya yang ketiga Yang disebut tidak ada Korelasi antara Yang ritual Dan hidup sehari-hari Kalau yang ritual Begitu kita masuk Gereja Mau ikut misa Pakai tanda salib Dalam nama Bapak Putra Ruh Kudus Kemudian kita mohon Tuhan kasihanilah kami Terus nanti kita Salam damai Ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah pada kami Lalu kita nerima Tubuh Kristus Tubuh Kristus Amin Tetapi ketika Tuhan Mau ikut di dalam dirinya Tuhan ingin Bertahta di dalam hatinya Kita tolak Lalu kita mengatakan Tuhan kamu tinggal saja Di tabernakel Jangan ikut aku Ke dalam hatiku Jangan itu aku ke keluarga Jangan itu aku Ke dalam pekerjaanku Kamu tetap tinggal saja Di tempat ibadah Padahal Tuhan ingin Bertahta di dalam hati kita Ingin mengikuti kita Supaya ada Suatu korelasi Antara apa Yang dialami Di dalam tempat ibadah Dan di dalam hidup Sehari-hari Kalau di dalam tempat Ibadah kita mengatakan Dalam nama Bapak Putra Ruh Kudus Bagaimana apa kita Setiap hari juga mengatakan Dalam segala hal Dalam nama Yesus Kalau kita mengatakan itu Tidak ada sesuatu yang buruk Di dalam hidup itu Setiap kali mengatakan Dalam nama Yesus Tidak ada yang buruk Lalu kita mohon Pengampunan Tuhan Lalu kita mohon Kasianilah kami Lalu kita salam damai Dan sebagainya Apakah itu juga Kita praktekkan Di dalam hidup Bahaya yang ketiga Yaitu Tidak ada Korelasi Antara Yang ada Dalam tempat ibadah Dan yang dalam Hidup Sehari-hari Dan yang keempat Itu yang disebut Ataisme praktis Merasa masih memiliki Iman kepada Tuhan Tetapi praktek hidupnya Sama sekali Berlawanan Dengan apa yang Diimaninya Kalau Tuhan Yesus itu Murah hati Banyak orang yang pelit Banyak orang yang pelit Kalau Tuhan Yesus itu Pengampun Banyak orang yang Tidak pengampun Tapi pembenci Kalau Tuhan Yesus itu Maha kasih Banyak orang yang Tidak mengasih Kalau Tuhan Yesus itu Mengorbankan diri Banyak orang Lebih suka Mengorbankan Orang lain Bahkan juga Kadang-kadang mengorbankan Keluarganya sendiri Keluarganya sendiri Itu Tempat Bahaya Iman Yang kalau tidak Hati-hati Juga bisa menimpa Diri kita Keluarga kita Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Marilah kita Mohon kepada Tuhan Supaya iman kita Kepada Tuhan Yesus Seperti di dalam Bacaan yang pertama Jangan ditukar Dengan apapun Tidak bisa ditukar Dengan apapun Dalam bacaan yang pertama Itu dikatakan Sadra Kemesak Dan Abed Neku Tidak mau Menukar imannya Dengan hal-hal Yang lainnya Maka dia Rela Mengorbankan diri Dan puncak Iman kita adalah Ketika akhirnya Kita juga Mampu mengorbankan diri Terutama Pada orang-orang Yang kita cintai Keluarga kita Semoga Berkat Tuhan Yang kita terima Dalam Ekaristi Dan dalam Sabda Tuhan Hari ini Kita dengarkan Kita laksanakan Dan kita praktekan Di dalam kehidupan kita Amin Sekarang mari kita Bersama Berdoa Mohon perlindungan Dari wabah Virus Corona Yang kita